Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bersumpah kembali Untuk perkembangan hari kali ini Mudah-mudahan Semua yang menyimak Dan menggunakan keuntian ini Dimudahkan dan dikesehatkan Sangat biasa Baik teman-teman semuanya Untuk hari ini kita akan bicara tentang KDD Atau sering disebut sebagai Bagian atau alternatif Suatu proses yang terkait dengan Data mining Kemudian yang kedua Kita akan bahas tentang arsitekturnya Dan yang ketiga adalah tentang Goal dari data mining Serta modelnya Baik Oke Nah ini Gambaran secara umum Tentang Proses KDD Jadi saya ambil dari Prof. Dr. Tonawri Dimana ini proses secara Lengkap Kalau kita bicara tentang Data mining Maka tentunya Yang akan Perlu Dipsiapkan adalah Domain understand And KDD goal Artinya Di sini kita akan mencoba Apa sih yang sebetulnya Akan kita Mining Goal-nya mau seperti apa Jadi misalkan Jadi misalkan saya ingin Melakukan sebuah proses data mining Untuk menentukan Tingkat loyalitas Customer Tentunya Pada saat proses berikutnya Yang akan kita Pendepankan adalah Yang terkait dengan Tujuan atau goal dari data mining Sendiri Baik Kemudian proses yang kedua Itu yang kita sebut Sebagai selection and addition Jadi di sini kita akan memilih Akan menseleksi Data-data apa saja Yang akan kita gunakan Untuk melakukan Proses data mining Kemudian yang ketiga Atau sebut Seleksi data Kemudian yang ketiga adalah Play processing data Dimana pada saat kita Sudah melakukan Pemilihan data Kalkulasi data Apakah data-data itu Bisa berbagai macam Sumber data Baik berupa transaksi Atau mungkin Data history Atau apapun Dimana Pada saat kita akan Melakukan proses data mining Tentunya harus melihat Apakah data-data yang kita Mining sudah sesuai atau belum Apakah atribut-atributnya Atau pilihan-pilihannya itu Sesuai atau tidak Kemudian apakah Sebuah data itu Berkualitas atau tidak Sehingga Proses yang berikutnya Adalah kita melakukan Yang namanya Play processing data Penjelasannya akan saya jelaskan Di slide berikutnya Kemudian berikutnya Transformation Jadi setelah Kita melakukan Proses preprocessing Yang keempat adalah Akan merubah menjadi Sebuah data set Yang siap kita mining Di sini muncul Yang namanya Transformation Jadi sudah Berupa data set Data yang siap kita mining Sesuai dengan Kebutuhan-kebutuhan yang Tadi saya sampaikan Atau kalian Goalnya seperti apa Kemudian berikutnya Itu adalah Data mining itu sendiri Jadi bagaimana Di sini berarti Akan menggunakan Satu teknik Satu Metode Sesuai dengan kebutuhan Apakah memang Akan melakukan Satu proses Untuk menentukan Prediksi Misalkan Atau mungkin Klasifikasi Atau clustering Atau apapun Sesuai dengan Yang goal dari Suatu data mining Kemudian Hasil dari suatu data mining Itu tentunya Akan menghasilkan Suatu pola Akan menghasilkan Suatu rumusan Akan menghasilkan Apa namanya Suatu pengetahuan Dalam hal ini adalah Kita membuktikan Bahwa dari data-data Yang sudah ada Kemudian kita menggunakan Teknik data mining Yang sudah ada Maka akan muncul Sebuah pola Sebuah pengetahuan Atau apapun Yang kemudian Yang berikutnya Adalah namanya Evaluasi dan Interpretation Artinya Apakah Dari Teknik data mining Yang diperoleh Dari hasil pola Atau pengetahuan Diperoleh itu Kira-kira Sesuai atau tidak Begitu ya Artinya Bahwa Tepat atau tidak Yang teknik yang digunakan Atau mungkin Tingkat akurasinya Kemudian Tingkat validasinya Sehingga perlu ada Namanya evaluasi Dan Interprestasi Jadi kalau misalkan Kita menggunakan Suatu Pengetahuan Data mining Ternyata tingkat akurasinya Sangat rendah Misalkan Sehingga perlu Dievalasi Apakah memang Teknik yang digunakan Memang bermasalah Atau mungkin Data set Yang kita gunakan Yang mungkin Tidak perlu kualitas Jadi perlu ada interpretasi Untuk menentukan Dua pilihan Apakah harus Misalnya itu Mengganti Teknik Atau Metode yang kita gunakan Atau mungkin kita akan Melakukan Review lagi Tentang Data source Data Yang akan kita mining Terkait dengan Kualitas Ataupun yang lainnya Nah Kemudian Yang langkah berikutnya Adalah tentunya Sudah yang namanya Discovered Knowledge Jadi memang betul-betul Sudah bisa kita Apa Sajikan Sudah kita Integrasikan Sudah kita visualisasikan Dimana Hasil proses Data mining itu Menjadi sebuah Pengetahuan Yang kemudian Bisa dijadikan sebagai Pengambilan Suatu Keputusan Kira-kira begitu Jadi ini proses Terkait dengan Knowledge discovery In database Proses yang Atau yang kita sebut Sebagai Data mining Baik Kita akan bahas Satu-satu Yang pertama Tentunya Bicara tentang Data selection Karena tadi saya sampaikan Bahwa bicara tentang Data mining Berarti kita harus Dari awal Menentukan Hulunya mau seperti apa Nah Data selection ini Tentunya Namanya juga Data mining Jadi kita kan Pasti akan Menciptakan Sebuah Himpunan data Target Data yang Memang Akan kita Gunakan Untuk Melakukan Sebuah mining Dimana Itu yang Disebut sebagai Data selection Data selection Sebetulnya Bisa dari Berbagai sumber Apakah Memang Data itu Atau data Yang kita pilih Bersumber dari Data-data Yang transaksional Artinya Sifatnya Yang kita sebut Sebagai OLTP Ataupun Mungkin Data-data Yang lain Yang memang Akan kita gunakan Untuk melakukan Suatu Data mining Proses inilah Yang sebetulnya Sangat Urgen Artinya Bahwa Pemilihan Sebuah Himpunan data Target Itu harus Sesuai dengan Kebutuhan Oke Kemudian Pada saat Data selection ini Tentunya akan Terpisah Jadi misalkan Ada data Yang memang Kita gunakan Untuk melakukan Proses mining Kemudian Kita akan terpisah Dengan Data-data Yang memang Masih processing Terjadi Basis data operasional Misalkan Jadi betul-betul Kita akan mengambil Kemudian Menseleksi Data-data Yang kita siapkan Untuk Melakukan Proses Data mining Yang pertama Setelah kita menentukan GUL Yang kedua adalah Data Selection Jadi memang Itu selesai Oke Kemudian yang kedua Adalah Pre-processing data Jadi Setelah kita Menyelamatkan Menyeleksi data-data Apa saja Yang akan kita gunakan Yang akan kita Beruntukkan Untuk melakukan Proses data mining Tentunya Hal yang harus Kita lakukan Adalah Melakukan Proses Yang kita sebut Sebagai Pre-processing Atau kita sebut Sebagai Clining data Sehingga Memang ini Satu proses Yang harus wajib Dilakukan Karena Salah satunya Adalah pada saat Kita melakukan Proses data mining Jika Data Himpunan Data Set Yang kita gunakan Itu Mengalah Secara kualitas Tidak Tidak berkualitas Tentunya akan Berpengaruh Kepada Proses Atau hasil Dari data mining Sendiri Nah Proses Clining itu sendiri Itu berbagai macam Ya Ini akan sangat tergantung Pada Masalah Data-data Yang kita temukan Jadi misalkan Ada data Yang berduplikasi Maka tentunya kita akan Melakukan Pembohongan Duplikasi data Atau mungkin Imposisi data Ya Atau perbaikan-perbaikan Yang lain Terkait dengan noise Misalkan ya Atau perubahan-perubahan Apa namanya Tipe data Karena data yang kita Peroleh tentunya Bisa saja Sangat beragam Ya Baik unstructure Ataupun Structure gitu Katakanlah Kita mengambil dari Dua sumber Sumber A dan sumber B Ternyata secara Tipe data Kemudian Inkonsistensi Itu akan muncul Sehingga perlu Yang kita sebut sebagai Pre-processing Atau cleaning data Ya Apakah membuang Duitikasi Gitu kan Kemudian Mengidentifikasikan Apakah ada yang Not-not null Atau null Kemudian kita harus Seperti apa Kemudian tentang Inkonsistensi Dan noise Ya Jadi Sebuah data-data Yang memang mungkin Kita-kita perlukan Dan harus kita buang Dan sebagainya Sehingga dalam proses Pre-processing Memang Akan muncul Satu proses Yang kita sebut Sebagai Encreatment Jadi misalkan Kita sudah Mendapatkan Suatu data set Tetapi Tingkat Noise-nya Atau null-nya Atau hal yang lain Itu Jadi tidak Tidak Merepresentasikan Bahwa data ini Layak untuk Diminingkan Sehingga kita juga Bisa memperkaya Jadi bisa memperkaya Menambahkan Suatu informasi Yang relevan Yang kita gunakan Untuk proses KDD ini Jadi itu kita lakukan Ini nanti akan kita bahas Di proses khusus Tentang Pre-processing Karena ini proses yang cukup panjang Baik Kemudian berikutnya Tahapan 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 Transformation Nah setelah Proses Tadi kita lakukan Jadi Data-data yang kita Selection Sudah melakukan Pre-processing data Maka proses selanjutnya Adalah yang kita sebut Sebagai Transformation Disinilah Kita betul-betul Menyiapkan Merepresentasikan Dari data-data Yang ada Atribut-atribut Apa yang kita gunakan Yang harus kita lakukan Kemudian data apa Yang akan kita gunakan Itu yang disebut Transformation Jadi Untuk merepresentasikan Sebuah data Yang sesuai dengan GUL Dari data mining Yang kita Kita capai Nah ini biasanya Ini akan sangat-sangat Cukup panjang Jadi proses reformasi Ini tentunya Sesuai dengan Proses data mining Yang kita gunakan Dan ini Tentunya butuh Pengetahuan kita Tentang Data Karena disini Tentunya akan tergantung Pada jenis Setelah informasi Yang akan dicari Dalam suatu Basis data Untuk proses Data mining Jadi Disini ada Transform Formation Oke Kemudian Proses berikutnya Adalah Data mining itu sendiri Artinya Kita menggunakan Teknik Jadi Disini Kita akan Sesuai dengan Kebutuhan Atau GUL dari KDD Atau data mining Apakah kita akan Melakukan Klasifikasi Kemudian Regresi Clustering Atau yang lainnya Sehingga disini Kita akan Menentukan Teknik data mining Dibenakan Sesuai dengan Kebutuhan Oke Kemudian Seulang lagi Di proses data mining Ini Pemiliran metode Ataupun Algoritmanya Sangat tergantung Kepada Tujuan Dari data mining Sentra Proses keseluruhan Dari KDD Oke Kemudian Setelah itu Dari Hasil Atau kita Menggunakan Teknik Data mining Maka Tentunya Kita akan Mencoba Melakukan Evaluasi Hasil Dari Pola-pola Yang Digunakan Oleh suatu Teknik data mining Tersendiri Apakah Sebuah Pola Yang Diasilkan Ataupun Aturan Ataupun Rumusan Yang Itu Kira-kira Sesuai Enggak Dengan Fakta Atau Hipotesa Yang sebelumnya Artinya Sesuai Dengan Tujuannya Enggak Nah disini Memang perlu Harus ada Teknik Untuk melakukan Evaluasi Misalkan Kita akan Menentukan Apakah Hasil Algoritma Yang dihasilkan Argument Perlu kita Evaluasi Terkait Dengan Tingkat Akurasinya Persentase Keberhasilannya Yang kemudian Dari Hasil Data Uji Ataupun Data Training Yang kemudian Kita akan Bisa melihat Secara Keseluruhan Dari Proses Sampai dengan Teknik data Mining Apakah Hasilnya Sesuai Atau tidak Sehingga Disini Ntar ada Apa Namanya Seperti Tadi Saya Sampaikan Harus Kita Evaluasi Bahkan Mungkin Kita Apakah Memang Tekniknya Harus Kita Ubah Atau Mungkin Proses Dari Selection Datanya Kita Lakukan Kembali Karena Terkait Dengan Data-data Yang Akan Kita Mining Dan Proses Terakhir Untuk KDD Itu Adalah Penolak Representasi Jadi Bagaimana Hasil Pola Rumusan Atau Pengetahuan Yang Didapatkan Itu Bisa Disajikan Bisa Dijajikan Yang Bisa Mudah Untuk Dipaca Dan Merepresentasikan Dari hasil Pengetahuan Yang Kemudian Hasil Pengetahuan Itu Digunakan Untuk Mengambil Suatu Keputusan Ini Secara Umum Tentang Tahapan-tahapan Untuk Proses KDD Gitu Kemudian Ini Satu Contoh Sederhana Misalkan Kita Kembali Satu Proses KDD Misalkan Sasarannya Itu Tentang Bidang Marketing Dimana Misalkan Dari Data Sebuah Transaksi Kita Ingin Mengembangkan Suatu Strategi Marketing Untuk Mempertahankan Katakanlah Tadi Loyalitas Customer Misalkan Di Daerah Jawa Tengah Atau Jawa Timur Misalkan Disini Untuk Produk Soft drink Dengan Brand Tertentu Ini Berarti Kita Sudah Punya Keinginan Bagaimana Saya Ingin Memaini Sebuah Data Terkait Dengan Masalah Loyalitas Customer Nah Tentunya Proses-proses Yang Dilakukan Di KDD Harus Dengan Pemilihan Goal Dari Suatu Data Mining Jadi Misalkan Berarti Dari Sebuah Transaksi Misalkan Yang Kita Pilih Adalah Terkait Dengan Data-data Customer Mereka Itu Proses Transaksi Customer Dari Mulai Pembelian Kemudian Lokasinya Seperti Apa Dan Lebih Fokus Ke Produk-produk Yang Sifatnya Adalah Soft drink Jadi Kita Memilih Data-data Yang Memang Tidak Kita Perlukan Kita Fokus Kepada Sasaran Bisnis Terkait Dengan Masalah Bagaimana Mengukur Tentang Loyalitas Customer Katakanlah Saya Pengen Mengidentifikasi Kira-kira Untuk Jawa Tengah Dan Jawa Timur Itu Kita Akan Melakukan Klasterisasi Terkait Dengan Tingkatan Loyalitas Customer Apakah Ada Yang Tinggi Rendah Atau Sedang Kemudian Yang Yang Tinggi Berarti Apa Yang Kita Lakukan Yang Sedang Kita Lakukan Kemudian Yang Rendah Kita Apa Ini Akan Melihat Pola Mereka Yang Kemudian Mungkin Salah Satu Sertekinya Bagaimana Menawarkan Sebuah Katakanlah Fasilitas Sehingga Untuk Bisa Mertahankan Loyalitas Customer Di Jawa Tengah Dan Jawa Tengah Ini prosesnya Terus Sampai Dengan Oke Kita Akan Bisa Mengambil Sebuah Keputusan Terkait Dengan Loyalitas Customer Ini prosesnya Sangat Panjang Dalam Praktiknya Memang Kita Akan Bertahap Bagaimana Teman-teman Akan Mulai Menseleksi Data Kemudian Teman-teman Juga akan Melakukan Pre-processing Data Kemudian Teman-teman Juga akan Melakukan Transformation Data Sampai Mengevalasi Sekaligus Hasilnya Itu Akan Dijajikan Dalam Bentuk Representasi Pengetahuan Yang Pengetahuan Itu Akan Dijadikan Sebagai Pengambilan Keputusan Itu Kira-kira Terkait Dengan Proses KDD Baik Bicara tentang KDD Tentunya Kita juga Bicara tentang Arsitektur Data Mining Jadi Secara umum Tadi Sebetulnya Itu Ada Dari Proses KDD Kita bisa Melakukan Satu proses Tentang Arsitektur Data Mining Jadi Yang pertama Jelas Bagian Paling Bawah Saya Ambil Dari Witskills.com Bahwa Prosesnya Itu Pasti Ada Namanya Data Search Data Search Ini Sendiri Memang Namanya Juga Sumber Data Yang Kita Ambil Itu Bisa Dari Berbagai Masam Data Apakah Dari World Wide Web Atau Mungkin Dari Sebuah Database Yang Sifatnya Transaksional Atau Mungkin Dari Histories Data Yang Kita Sebut Data Warehouse Atau Mungkin Dari Data Repositori Atau Mungkin Ada Istilah Big Data Jadi Betul Kita Bisa Mengambil Data Yang Sangat Kompleks Dengan Berbagai Macam Bentuknya Baik Yang Astractor Ataupun Unstractor Yang Pertama Tentunya Itu Adalah Tentang Data Search Disini Akan Sangat Tergantung Kepada Kebutuhan Kebutuhan Yang Harus Kita Lakukan Oke Kemudian Untuk Setelah Data Search Ini Maka Di Atasnya Ada Namanya Kita Bisa Melakukan Yang Namanya Disini Muncul Yang Kita Sebut Sebagai Database Or Database Warehouse Server Artinya Disini Sebetulnya Ada Satu Proses Ada Yang Namanya ETL Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Katakanlah Ini Terhimpun Jadi Sebuah Database Yang Siap Untuk Kita Mining Atau Mungkin Data Warehouse Karena Memang Melakukan Dari Berbagai Macam Data Historis Yang Kemudian Dibuat Namanya Extracts Transform And Luce Yang Kemudian Dibuat Dalam Bentuk Kita Sebut Sebagai Cube Yang Memang Data Data Ini Siap Akan Kita Mining Nah Proses Inilah Sebetulnya Kedua Proses Ini Yaitu Tahapan Kalau Kita Dilihat Dari Proses Data Mining Sudah Masuk Kategori Selection Data Dan Sudah Masuk Processing Data Kemudian Berikutnya Data Mining Engine Jadi Memang Teknik Yang Kita Gunakan Untuk Melakukan Proses Data Mining Kemudian Berikutnya Ada Pattern Evaluation Berhubungan Dengan Evaluasi Atau Interpretasi Dari Proses KDD Apakah Dari Data Mining Yang Kita Gunakan Yang Kemudian Pattern Pola Akan Evaluasi Dengan Teknik-teknik Yang Akan Kita Gunakan Yang Kemudian Yang Berikutnya Adalah Divisualisasikan Dalam Bentuk GUI Misalkan Dimana Kalau Anda Lihat Di sini Ada Satu Proses Sebuah Proses Ini Masuk Yang Namanya Unsur Yang Sebut Sebagai Knowledge Base Inilah Yang Memang Betul-betul Satu Proses Yang Akan Bisa Kita Melakukan Satu Apa Namanya Tendid Datamai Sekaligus Akan Menghasilkan Ini Adalah Sebagai Knowledge Base Yang Memang Akan Digunakan Sebagai Pengambilan Keputusan Dari Hasil Sebuah Pattern Yang Sudah Kita Ini Untuk Komponen Of Data Mining Sistem Secara Keseluruhan Jadi Prosesnya Adalah Seperti KDD Tadi Tetapi Secara Umum Maka Sebagai Apa Ini Bagian Dari Sebuah Arsitektur Data Data Mining Oke Kemudian Berikutnya Tentang Data Mining Goals And Models Jadi Sebetulnya Kalau Goal Data Mining Itu Ada Dua Sebetulnya Yang Pertama Adalah Melakukan Yang Namanya Prediction Dan Description Namanya Juga Jadi Prediction Itu Bagaimana Kita Akan Menggunakan Berbagai Atau Berapa Variable Untuk Memprediksi Sesuatu Atau Setuah Nilai Yang Akan Datang Biasanya Secara Umum Teknik-teknik Yang Kita Gunakan Ada Klasifikasi Kemudian Regression Time Size Analyze Ataupun Prediction Sendiri Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Description Jadi Bagaimana Mendapatkan Suatu Pola Penafsiran Untuk Menjelaskan Suatu Data Jadi Kalau Di Prediction Ini Biasanya Memang Kalau Kita Bicara Tentang Pendekatan Machine Learning Masuk Kategori Yang Namanya Supervised Learning Akan Kita Bahas Kemudian Yang Kedua Description Untuk Good Data Mining Description Ini Memang Ada Dua Contohnya Ada Clustering Kemudian Assession Rule Sequence Discovery Dan Samari Kalau Dijelaskan Lebih Lanjut Seperti Ini Memang Secara Umum Dilihat Dari Gambaran Ini Kalau Untuk Predictive Itu Teknik Yang Gunakan Ada Klasification Regression Sama Prediction Sedangkan Untuk Yang Deskritif Itu Adalah Clustering Samari Password Dan Discovery Dimana Seperti Yang Dijelaskan Jadi Ini Memang Untuk Melakukan Proses Proses Untuk Melakukan Plot Tentu Yang Diketahui Dari Berbagai Macam Variable Untuk Prediksi Itu Sendiri Sedangkan Yang Deskripsi Itu Adalah Untuk Memahami Lebih Jauh Tentang Data Yang Diamati Kemudian Mengetahui Perilaku Dan Mengetahui Karakteristik Suatu Data Jadi Kalau Misalkan Ini Jelas Misalkan Untuk Yang Predictive Kalau kita bahas Contoh yang Prediction Di sini Itu Termasuk Kategori Supervised Learning Contohnya Tadi Misalkan Klasifikasi Jadi Bagaimana Anda Bisa Katakanlah Memprediksi Dari Dari Suatu Training Set Yang Mana Kita Akan Melakukan Suatu Proses Apakah Suatu Email Katakanlah Di sini Itu Adalah Spam Atau Bukan Kita Sudah Melakukan Suatu Proses Pelabelan Bahwa Sebuah Data Dengan Training Set Apakah Memang Itu Adalah Spam Atau Bukan Tentunya Dengan Dari Dataset Atau Data Training Kalau Misalkan Variable Yang Ditargetkan Untuk Data Seperti Ini Berarti Masuk Kategori Spam Informasi Data Data Dari Super Dataset Seperti Ini Kategorinya Bukan Spam Kita Bisa Memprediksi Bisa Melakukan Klasifikasi Mana Yang Spam Mana Yang Tidak Spam Disini Berarti Perlu Ada Pelampilan Oke Kemudian Contoh Yang Lain Tentang Yang Yaitu Time Series Analyser Ini Bagaimana Time Series Data Itu Sequence Data Yang Nilainya Berubah Setiap Interhal Faktur Tentu Sehingga Memang Ini Bisa Kita Lakukan Prediksi Kapan Akan Turun Kapan Akan Naik Dan Seterusnya Contoh Yang Paling Sedihana Itu Tentang Prediksi Harga Saham Misalkan Atau Mungkin Data-data Yang Lain Prediksi Jumlah Pemudik Prediksi Harga Keputusan Pokok Ataupun Kalau Sekarang Prediksi Tentang Kenaikan Covid Misalkan Prediksi Tentang Yang Positif Yang Sembuh Teknik Teknik Yang Kita Sebut Contohnya Time Series Analyze Kemudian Berikutnya Adalah Regression Estimasi Jadi Disini Memang Satu Proses Yang Diterapkan Untuk Melakukan Pengklasifikasikan Target Dari Data Numerik Misalkan Kita Bisa Melakukan Trend Katakanlah Predisi Penjualan Berdasarkan Data Trend Sebelumnya Jadi Kalau Contoh Disini Estimasi Waktu Ini Juga Bisa Contoh Misalkan Kita Akan Ada Sebuah Misalkan Untuk Menentukan Waktu Tempu Berdasarkan Jumlah Pesanan Kemudian Jumlah Trafik Sama Jarak Ternyata Disini Kita Bisa Melakukan Satu Prediksi Kapan Kira-kira Jarak Tempu Yang Dilakukan Untuk Bisa Mengirimkan Pesanan Kira-kira Begitu Oke Oke Kemudian Contoh Berikutnya Adalah Pendekatan Yang Deskriptif Tadi Ini Masuk Kategori Unsupervised Learning Jadi Ini Tanpa Proses Pelabelan Karena Sifatnya Bagaimana Kita Akan Mengelompokkan Data Kedalam Beberapa Klaster Dimana Biasanya Klaster Ini Akan Kita Gunakan Terkait Dengan Tingkat Kemiripan Apakah Memiliki Tingkat Kemiripan Yang Maksimum Dan Antardata Kaster Juga Memiliki Kemiripan Yang Minimum Jadi Ini Kita Akan Mengelompokkan Ini Masuk Kategori Model Asset Orining Untuk Algoritmanya Tadi Contohnya Menggunakan Klasterisasi Contohnya Kimin Fasi Ataupun Yang Lainnya Termasuk Kategori Yang Deskriptif Contoh Yang Lain Tadi Misalkan Clustering Bagaimana Dari Sebuah Informasi Sebuah Data Hibunan Data Dari Umur Dengan Pendapatan Yang Kemudian Dari Umur Dan Pendapatan Kita Akan Melakukan Satu Pengelompokan Data Misalkan Ada Claster Satu Itu Terkait Populasi Yang Berusia Muda Dengan Pendapatan Rendah Misalkan Yang Kategori Muda Umur Berapa Tua Berapa Dewasa Berapa Kemudian Populasi Berusia Menengah Dengan Pendapatan Yang Relatif Tinggi Kemudian Populasi Berusia Tua Dengan Pendapatan Yang Relatif Misalkan Saja Jadi Dari Hasil Apa Namanya Yang Kita Bisa Mendestripsikan Berdasarkan Data Yang Ada Untuk Melakukan Proses Claster Sehingga Dari Data Yang Ada Dari Berdasarkan Umur Dan Pendapatan Maka Kita Boleh Yang Termasuk Kategori Muda Mendapatkan Pendapatan Rendah Itu Adalah Misalkan Claster Satu Datanya Adalah Ini Dan Yang Kedua Adalah Populasi Yang Berusia Menengah Dengan Pendapatan Yang Tinggi Misalkan Oh Datanya Ini Dan Populasi Yang Bersatua Dengan Pendapatan Yang Contoh Yang Apa Tengah Dari Data Mening Yang Kategori Deskriptif Oke Baik Ini Secara Amum Dulu Untuk Proses Kita Akan Secara Detail Kita Akan Membahas Secara Detail Tekniknya Algoritmanya Perhitungan Dan Cara Penjelasannya Terkait Dengan Apakah Contoh Contoh Yang Supervised Ataupun Yang Supervised Oke Ini Contoh Yang lain Contoh Assessant Rule Ini Terkait Dengan Namanya Juga Bagaimana Kita Bisa Mendefinisikan Mendefinisikan Sebuah Data Berdasarkan Yang Keremaskan Suatu Pola Terkait Dengan Assessant Rule Misalkan Ternyata Dari Sebuah Impunan Data Yang Kita Peroleh Itu 90% Orang Itu Akan Membeli Kue Dan Membeli Susu Misalkan Jadi Ini Dan Dari Semua Yang Membeli Kue Dari Semua Transaksi Yang Membeli Kue Dan Membeli Susu Itu Ternyata 60% Membeli Jadi Membeli Itu Tadi Antara Kue Dan Susu Sehingga Di sini Kita bisa Melihat Suatu Pola Yang Sering Kita Sebut Sebagai Market Based Analysi Bagaimana Anda Bisa Menganalysi Pola-pola Terkait Dengan Customer Yang Melakukan Suatu Transaksi Berdasarkan Yang Dia Beli Ternyata Setelah Kita Mengidentifikasi Melihat Polanya Kalau Orang Beli A Itu Beli B Sekaligus Beli C Misalkan Kemudian Apa Namanya Berarti Untuk Bisa Melihat Hasilnya Itu Harus Kita Lakukan Katakanlah Proses Yang Untuk Lebih Memunculkan Misalkan Tata Letak Barang Misalkan Karena Orang Kalau Beli A Mesti Beli B Ternyata Lebih Banyak Hampir 90% Untuk Meningkatkan Penjualannya Orang Dari jarak Yang Jawa 90% Berarti Kita Lakukan Didekatkan Jaraknya Atau Raknya Sehingga Harapannya Lebih Baik Lagi Atau Lebih Banyak Belanja Yang Berkait Dengan A A B Kemudian Prosentase Tingkatnya Untuk Melakukan Promosi Diskonas Contoh Yang Terkait Dengan Deskriptif Untuk Assession Rule Ini Satu Contoh Bagaimana Bisa Mengidentifikasikan Kelompok Kesamaan Dalam Produk Dan Kebiasaan Apa Yang Terjadi Guna Kepat Dengan Cross Selling Untuk Mencari Produk Apa Yang Biasanya Terjual Bersamaan Untuk Mencari Aturan Yang Menyebabkan Ini Kita Kalau Di Sini Kita Lihat Aturannya Jadi Ternyata Jika Orang Beli Aqua Otomatis Akan Beli Sabun Tingkat Kepercayanya Adalah Sekitar 0,8% Misalkan Ini Akan Kita Lakukan Dengan Menggunakan Bebagai Macam Teknik Di Association Role Oke Kemudian Teknik Yang Lain Yang Terkait Dengan Description Adalah Square Discovery Square Mining Sangat Menarik Bagaimana Anda Bisa Melihat Kegiatan Yang Daskan Urutan Kejadian Mengidentifikasikan Keterkaitan Dengan Waktu Biasanya Ini Juga Digenakan Untuk Mencari Pola Pada Serangan Kejadian Disebut Dengan Sequence Ini Contoh Yang Termasuk Dengan Sequence Mining Contohnya Seperti Ini Misalkan Pada Saat Teman-teman Mengklik Pada Suatu Website Misalkan Pada Saat Orang Mengklik Suatu Website Apa Yang Sering Dia Lakukan Yang Dia Kunjung Itu Apa Sehingga Memang Dari Pola Ini Kita Katakanlah Website Suatu Penjualan Komputer Atau E-commerce Maka Kita Bisa Memodelkan Pemilihan Oleh Pelanggan Berdasarkan Sebuah Rangkaian Data Yang Dia Terusuri Misalkan Pertama-tama Seorang Pelanggan Membeli Komputer Kemudian Berikutnya Dia membeli Speaker Dan Akhirnya Dia membeli Sebuah Webcam Biasanya Kalau Proses Seperti Ini Apa Yang Kita Lakukan Maka Pada Saat Orang Akan Kecenderungan Untuk Membeli Komputer Maka Otomatis Mungkin Related Informasi Berikutnya Adalah Muncul Tentang Penawaran Untuk Webcam Ataupun Speaker Yang Sederhana Pada Saat Anda Mungkin Di Market Plus Di Tokopedia Kemudian Bukalapak Contoh Terkait Dengan Sequence Analyze Baik Ini Beberapa Proses Terkait Dengan KDD Jadi Silahkan Teman-teman Semuanya Untuk Lebih Jauh Tentang Proses KDD Ini Saya Sudah Sampaikan Sudah Saya Seringkan Terkait Contoh-contoh Untuk Referensi Yang Bisa Dilaukan Baik Saya Kira Itu Untuk Pertemuan Seri Kuliah Data Mining Hari Ini Setidaknya Hari Ini Teman-teman Sudah Bisa Memahami Proses KDD Dari Mulai Bagaimana Menentukan Tujuan Dari Data Mining Itu Sendiri Kemudian Melakukan Proses Selection Data Yang Kemudian Melakukan Pre-processing Kemudian Melakukan Transformasi Kemudian Evaluasi Sampai Dengan Menghasilkan Suatu Pengetahuan Yang Pengetahuan Itu Dari Hasil Mining Bisa Kita Peroleh Untuk Melakukan Berbagai Macam Keputusan Yang Dian Mungkin Itu Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Untuk Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sampai